Kita sama-sama mendengarkan kabaran dari kawan-kawan POPP. Satuan Polisi Pamong Praja Tabalong, Senin 4 Juni lalu, menggelar ekspos di hadapan sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD Tabalong. Salah satu poin yang disampaikan saat ekspos, yaitu rencana penambahan personil bagi Satpol PP Tabalong. Kepala Dinas Satpol PP, Syamsul Hadi, dalam ekspos yang dilaksanakan di Aula Penghulu Rashid ini menyampaikan, hingga kini pihaknya masih kekurangan personil Satpol PP. Sehingga pihaknya mengusulkan penambahan 60 personil Satpol PP yang diprioritaskan menjaga keamanan di wilayah tengah, selatan, dan utara. Syamsul Hadi pun mengharapkan kebutuhan personil tersebut segera dapat terrealisasi tahun 2019 mendatang dengan melalui persetujuan penambahan anggaran pemerintah Tabalong. Dibutuhkan untuk ke depan karena wacana kita di Satpol PP ini karena ada tiga wilayah, tengah, utara, dan selatan, jadi tidak semata masa konsentrasinya di tengah. Jadi kita semua merasakan bagi masyarakat kita memberikan pelayanan yang sama. Sementara itu, asisten pemerintahan Tabalong, Zulfanor, menegaskan, penambahan personil tersebut terlebih dahulu harus melalui analisa dari BAPEDA. Tidak hanya berdasarkan luas wilayah, namun juga dukungan kantor dan sarana-prasarana. Beberapa pejabat lainnya itu menyimpulkan pada prinsipnya sangat mendukung untuk pengadaan personil. Namun tetap kita berhitung dengan menggunakan analisa beban kerja yang sudah dipandu dengan aturan-peraturan perundangan. Nah kita berharap pengadaan atau rekrutmen nantinya ini paling tidak dapat mendukung tugas dan fungsi dalam angka kamtik mas dan penegakan peraturan pemerintah daerah dalam angka penyelenggaraan pemerintah. Hingga kini jumlah personil Satpol PP Tabalong berjumlah 125 orang. Di antaranya tersebar di 12 kecamatan di Tabalong sebagai bantuan polisi atau banpol. Sedangkan penambahan personil dibutuhkan karena melihat luas wilayah daerah Tabalong dan jumlah penduduk yang terus bertambah. Norman Syah, TV Tabalong, melaporkan.